Setiap tanaman atau tumbuhan sebenarnya memiliki hormon pertumbuhan alami sendiri namun dengan jumlah yang sedikit Terdapat 6 golongan hormon yang terkenal dalam dunia pertainian yaitu auksin, geberlin, cetokinin, asam abscisik, reterdan, dan etilin Kali ini kita akan membahas 2 dari 6 hormon tersebut yaitu auksin dan geberlin Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga penonton channel ini dalam lindungan dan keberkahan sang pencipta Hormon auksin berfungsi untuk merangsang pembesaran sel, sentetis DNA, kromosom dan pertumbuhan aksis longitudinal tanaman Dengan kata lain untuk menumbuhkan akar dan pucuk tanaman dapat menggunakan hormon ini agar lebih cepat tumbuh Hormon geberlin berfungsi sebagai pengontrol pertumbuhan pada seluruh bagian tanaman termasuk juga merangsang proses perkecambahan Sebagian besar geberlin berpengaruh terhadap pertumbuhan batang tanaman Oke selanjutnya kita akan membahas biosaka Biosaka bukan pupuk Biosaka bukan hormon, biosaka bukan agensi hayati Katanya seperti itu Tapi jangan khawatir karena kalian sudah berada di jona Total control school organic tutorial lestarikan alam Channel ini kita school atau sekolah Musyawarah berbagi ilmu dan pengalaman Kita tidak membahas mengenai cairan biosaka Atau cara membuat biosaka Atau cara memilih rumput biosaka Karena sudah saya jelaskan di video sebelum ini Yang kita ambil disini adalah Cara aplikasi penyemprotan biosaka Cara penyemprotan biosaka dikategorikan Baru dikenal oleh para petani Dan petani pun masih bertanya Kenapa harus seperti itu Dan videonya sudah saya buatkan Silahkan cari di channel ini Bagi yang belum menonton Biosaka mengadopsi cara kerja nanospry Pertanyaannya apakah bisa ke tanaman Jawabannya bisa Karena sudah banyak pengakuan para petani Tentang manfaat biosaka di youtube Oke sebelum mengaplikasikan ke lapangan Kita kembali mengingatkan Agar tidak tersesat Hormon tanaman dipengaruhi rangsangan lingkungan Memicu terbentuknya hormon tumbuhan Bila konsentrasi hormon telah mencapai tingkat tertentu Ingat ada kalimat tertentu disana Pemberian hormon harus hati-hati Pemberian hormon bukan sebanyak-banyaknya kandungan hormon Tapi lebih kepada ketepatan komposisi dan konsentrasinya Karena semakin tinggi konsentrasinya Justru akan menghambat pertumbuhan tanaman Untuk memberi dorongan yang kuat dalam pertumbuhan suatu organ Perlu diingat bahwa hormon tersebut akan menghambat organ lain Contoh Contohnya Sekali lagi Contohnya Kita bisa memacu pertumbuhan tunas dengan optimal Dengan memberikan hormon sitokinin Akan tetapi harus diingat bahwa sitokinin akan menghambat akar Demikian pula sebaliknya Bila kita memberikan hormon akar Di dalam merangsang pertumbuhan akar Harus diingat bahwa hormon akar tersebut akan menghambat tunas Sedangkan dalam hal mendorong pertumbuhan suatu organ Terdapat konsentrasi optimal Yaitu konsentrasi yang optimal di dalam memberikan pengaruh terbesar Dan setelah itu bila konsentrasi ditambah Justru akan menghambat pertumbuhan Harus diingat pula Bahwa bila kita ingin mendorong pertumbuhan akar dan tunas Secara bersamaan Maka hal tersebut justru menyebabkan pengaruh yang saling melemahkan Melemahkan Sekali lagi Melemahkan Dan meniadakan Dan bila suatu tanaman sedang berbunga atau berbuah Maka jangan sekali-kali memberikan hormon akar Karena akan menyebabkan gugur bunga atau buah rontok Sekali lagi Bunga dan buah rontok Rontok Pada perkembangan pertanian saat ini Pemanfaatan hormon organik di sekitar kita banyak Contohnya air seni, kencing kambing, kelinci, dan lain-lain Secara umum mengandung hormon auksin Kecambah Toge Mengandung auksin Bawang merah Mengandung auksin Buncis Mengandung sitokinin Air kelapa Mengandung auksin Sitokinin Geberlin Sirih Mengandung sitokinin Kacang hijau Mengandung Geberlin Ecing gondok Mengandung Geberlin Pisang Mengandung auksin Dan lain-lain Pemanfaatan bahan alam organik Sangat penting Karena dapat mengepasienkan biaya produksi Dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman Hormon organik adalah hormon yang asli alamiah Dihasilkan oleh tumbuhan atau makhluk hidup Hormon organik alami tersebut Bisa diproses secara modern Di isolasi Atau bisa juga dimanfaatkan secara langsung Dalam bentuk pupuk organik Hormon sebaliknya diberikan langsung pada target kerjanya Misalnya Sekali lagi Hormon sebaiknya diberikan langsung pada target kerjanya Misalnya Hormon akar Langsung pada media tanam Hormon tunas Disemprotkan pada tajuk Hal yang perlu diingat adalah Bahwa konsentrasi optimal Hormon adalah konsentrasi optimal Yang terjadi pada daerah target Daerah target yang dimaksud adalah Daerah perakaran Dan daerah pertunasan Tercapainya tujuan pemberian hormon Tidak hanya tergantung pada tercapainya konsentrasi optimal pada daerah target Tapi juga ditentukan oleh kandungan hormon endogen dari tumbuhan Misalnya Bila kita ingin membungakan suatu tanaman Lalu kita memberikan hormon bunga dengan dosis tertentu Walaupun konsentrasi hormon geberlin sudah mencukupi Tapi karena kandungan hormon endogen dari tanaman Didominasi oleh hormon petatip Yaitu hormon auksin dan sitokinin Maka konsentrasi hormon bunga tersebut akan menjadi lemah Dan tidak mampu mendorong terbentuknya bunga atau buah Dengan mengacu bahwa hormon tunas diproduksi di ujung akar Dan hormon bunga diproduksi di ujung tunas Maka kita dapat mengepaluasi kandungan dan dominasi hormon dalam suatu tanaman Dengan melihat bentuk markologi tanaman Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa hormon bukanlah makanan Hormon bukanlah jet pembangun Tapi hormon itu hanyalah provokator Jadi dampak dari hormon tidak akan nyata Bila ternyata makanan atau energi untuk pertumbuhan tidak disediakan Energi untuk tumbuh bisa berupa bahan baku makanan Makanan setengah jadi atau makanan siap pakai Makanan dalam hal ini adalah pupuk pake Dari pemaparan yang panjang seperti jalan tol ini Dan membosankan Apakah kalian bisa menyimpulkan Apa yang akan terjadi jika aplikasi hormon Menggunakan cara semprot biosaka Atau biosaka dicampur hormon Dan kesimpulannya adalah Masalah menyemprot yang jauh dari tanaman Dan akan mengenai orang yang menyemprot dan akan basah Sekali lagi basah Kalau itu bahan kimia sebaiknya jangan melakukan cara ini Keuntungannya menghemat dosis hormon Karena biosaka elisitor dan cara penyemprotannya Menggunakan cara aplikasi nano spray Atau aplikasinya kita gunakan dengan dua cara Pemberian hormon terlebih dahulu dengan aplikasi seperti biasa yang kita gunakan Dan kemudian selang beberapa hari kita semprot dengan biosaka Menurut kalian cara yang mana Yang lebih baik Ayo kita berenang di kolom komentar Video ini sambil mandi dan minum kopi Terima kasih sudah menonton sampai kepanasan Kita mandi di kolom komentar Merdeka Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton